Intro Welcome back to my channel BKG263 Untuk kesempatan kali ini ya teman-teman Saya ingin menunjukkan Satu benda Teman-teman mau tau apa itu benda Ini adalah volume cleaner Yang baru diberikan oleh bos saya Ya teman-teman Untuk memudahkan saya melakukan Pekerjaan di tempat ini Oke teman-teman Jadi sekalian saya mau Membuka dan menunjukkan kepada teman-teman Kira-kira Volume cleaner ini Atau alat penyedot habuk ini Seperti apa Mari saya akan buka dan saya tunjukkan Kepada teman-teman Terima kasih telah menonton Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan ini ada satu alas mob yang sini nanti akan saya jelaskan. Dan untuk teman-teman ketahui bahwa ini adalah buku panduan daripada iMob Sob oleh Nestor Siga. Jadi sebelum kita mengoperasikan alat ini, teman-teman diharuskan untuk membaca buku panduannya terlebih dahulu. Agar nanti tidak terjadi kesalahan. Ya, teman-teman. Jadi pastinya sebentar saya akan baca buku panduan ini, tapi seterusnya saya akan tunjukkan kelengkapan daripada alat hukum cleaner ini. Seterusnya saya akan keluarkan ini. Ini adalah satu alat pengecas baterai ya, teman-teman. Atau alat cas. Dan ini ada satu buah pengisap habuk ya, teman-teman. Dan ini adalah bagian daripada alat ini yang kuala ini ya. Nanti akan kita tempel seperti ini. Dan ini juga sangat bagus ya, karena rotasinya bisa diputar ke kiri, ke kanannya, teman-teman. Jadi sangat memudahkan pekerjaan kita nantinya. Dan ini ada alat penyapu ya. Jadi kalau kita mau mengisap sesuatu, kita harus sambungkan alat ini untuk menyedot kotoran-kotoran baik yang ada di atas meja maupun di sofa, di almari, dan sebagainya. Dan seterusnya ini juga ada satu lagi tuala ya, di sini. Kalau di Indonesia orang bilang handuk. Tapi kalau di sini orang sudah sering bilang tuala atau towel. Nah ini adalah alat penyedotnya. Saya akan buka. Ini alat penyedot sangat bagus sekali, ringan. Dan sangat mudah kita membawa kemana saja. Pertama-tama saya akan tunjukkan butangnya untuk membuka. Ini. Ini adalah tempat filternya ya. Jadi kalau abuk nanti kita isap di sini, dia akan masuk di sini ya, teman-teman. Kotoran-kotoran nanti akan masuk di sini. Seperti ini ya, teman-teman. Jadi nanti sebentar kalau kotoran-kotoran kita isap tadi, dia akan simak di sini. Ini juga ada satu biji filternya ya. Kebetulan di sini ada dua filter yang ikut di sini. Seterusnya saya akan menunjukkan bagaimana cara pasang alat fogong cleaner ini ya, teman-teman. Pertama-teman saya akan sambungkan alat pengisapnya ya, penyedotnya. Oke, nanti seperti ini. Kebetulan alat ini juga menggunakan baterai ya, menggunakan elektrik. Jadi kita akan sambungkan tangkainya ini atau pemegangnya, holdernya ya, teman-teman. Ini adalah holdernya. Di sini nanti kita akan pasang holdernya di sini ya, teman-teman. Sekarang saya langsung pasang holdernya ya. Oke. Seperti ini, teman-teman. Inilah fogong cleaner jaman now ya, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan alat ini, ianya sangat mudah sekali untuk kita menggunakan di rumah ataupun di dalam mobil untuk menjedot-menjedot akub yang ada di atas sofa ataupun di almari ataupun di lantai, di mana-mana saja bisa ya, teman-teman. Oke. Dan seterusnya, saya mau menunjukkan lagi untuk adapternya ini, nanti kita akan colok di sini. Apabila baterainya sudah habis, kita mau ngecasnya, kita akan colok di mana letaknya. PC jack ya, teman-teman. Atau terminal listrik. Untuk adapter ya, teman-teman. Ini alat casnya. Kita akan pasangkan alat casnya di sini. Oke, seperti ini ya, teman-teman. Dan kita akan colok ke listrik. Dan untuk mendemo alat ini, sekarang mudah-mudahan alat ini sudah terisi arus daripada listrik. Dan sekarang coba saya menekannya. Apakah ianya sudah bisa hidup atau belum? Saya coba ya, teman-teman. Ternyata sudah bisa, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman ketahui bahwa alat ini sangat gampang sekali untuk kita gunakan dan sangat sesuai. Kita harus menyimpan alat ini di rumah kita untuk memudahkan pekerjaan kita seperti yang saya katakan tadi, teman-teman. Ini on ya, teman-teman. Dan sekarang saya matikan. Sangat mudah kan, teman-teman. Dan untuk mengisap habut seperti ini, saya akan tunjukkan caranya seperti ini. Nah, lihat di sini ada habuk-habuk kecil seperti ini, ya, teman-teman. Sangat mudah bukan? Nah, sudah bersih. Ternyata alat ini sangat bagus sekali. Untuk memoblantai, kita akan tukar kepalanya, ya, teman-teman. Kita cabut ini, kita akan pasangkan yang ini. Sangat simpel sekali, teman-teman. Ini apabila di lantai kita terkena air, kita akan menggunakan alat ini untuk melap lantainya, ya, atau mok lantai. Lalu kita tekan seperti ini. Sangat simpel kan, teman-teman? Atau sangat gampang, ya? Kalau kita mau mencabut atau mencabutnya, tekan tombol yang ini, ya, teman-teman. Tekan tombol yang ini, lalu kita tarik ke depan. Kalau kita mau pasang juga, sebelum kita pasang, pastikan kita sudah menekan tombol yang ini, ya. Oke, lalu kita buka kembali. Sangat senang, bukan? Apabila kita mau meliai, pada saat kita melap lantai, kita akan pastikan bahwa nanti kotoran-kotoran itu akan naik di sini, ya, teman-teman. Di lapisan ini, kotoran-kotoran akan disedot lewat lubang yang ini. Oke, teman-teman. Dan di sini juga ada alat tambahan. Moknya, ya, teman-teman. Nanti kalau kita mau gunakan, tinggal kita pasangkan seperti ini. Karena benda ini senang dicabut, ya. Kita tinggal pasang seperti ini. Sangat simpel, bukan? Pastikan kita pasangnya harus rapi, ya. Oke, seperti ini. Sangat senang, bukan? Dan kalau kita tidak mau menggunakan yang ini, cukup. Kalau kita punya tujuan mau menyedot seperti kotoran-kotoran yang ada di atas sofa dan sebagainya, cukup kita gunakan yang ini saja. Karena ini tidak sesuai untuk menyedot habuk di atas sofa atau di dalam almari atau di rak-rak tempat piringnya atau lemari makan. Kita cukup pakai yang satu ini, yaitu alat penyedotnya. Dan di sini, apabila kita tekan lampunya di sini, lampu sensornya akan menyala, teman-teman. Sekiranya kalau lampunya tidak menyala, berarti itu ada bagian-bagian di dalamnya, bagian-bagian mesinnya ada yang rusak, ya, teman-teman. Dan kita harus perhatikan bahwa lampunya ini menyala. Seperti ini. Gampang, kan? Dan untuk teman-teman ketahui bahwa benda ini, kata bos saya atau kata majikan saya, benda ini walaupun kecil, namun harganya mahal, ya, teman-teman. Jadi, kalau kita sudah memilikinya, pastikan kita simpan barang ini selepas kita gunakan, kita harus simpan barang ini di tempat yang aman, agar tidak terjadi kerusakannya, teman-teman. Dan benda ini, nama daripada benda ini adalah Master Siga, IMOB V6, ya, atau IMOB V6. Hanya ini yang dapat saya sampaikan untuk video saya kali ini, namun saya mau menjelaskan sedikit bagaimana kita mau meremove atau mencabut handle-nya ini, ya, teman-teman, atau pemegangnya ini. Gampang saja, teman-teman. Di sini ada satu lubang kecil. Kita menggunakan screwdriver, ya, untuk kita memasukkan screwdriver ini ke lubang kecil ini. Ke lubang yang kecil ini. Ini ada satu lubang kecil di sini. Kita tekan begini, ya, kita tekan begini. Pada saat kita mau mencabut handle-nya ini, gampang saja, teman-teman. Kita ada skrudeba kecil, ataupun benda-benda yang sejenis paku, dan lain-lain, kita akan cucuk di sini, ya. Kita tekan sedikit, langsung kita cabut. Seperti ini. Apabila kita mau mencabutnya, kita akan pastikan kenapa kita tekan di lubang kecil ini, karena di bagian sini ada alat penyangkut, ya, teman-teman. Alat penyangkut ini berfungsi sebagai agar benda ini tidak gampang lepas atau tidak mudah copot, ya, teman-teman. Tercabut, maksud saya. Jadi, maksudnya apabila benda ini jaraknya seperti ini, dia akan sangkut di lubang yang tadi, dan kita akan tekannya dengan skru ini atau obin ini, nah, dia baru kita bisa cabut. Karena ini bisa ditekan, ya. Oke, teman-teman. Dan ini untuk tombol atau butang on-off-nya, ya, teman-teman. Bukanya sama tutupnya di sini. Jadi, sangat mudah, kan, teman-teman. Jadi, saya harap kalau teman-teman mau menggunakan atau mau memiliki vokum cleaner ini, teman-teman bisa membelinya di kedai-kedai atau toko-toko terdekat, ya, teman-teman. Harganya juga lumayan bagus. Sekitar enam ratusannya, kalau tidak salah. Karena informasi yang saya dapat ini juga daripada magikan saya. Karena dia membeli ini untuk memudahkan pekerjaan saya sehari-hari, ya, teman-teman. Jadi, sangat mudah, bukan? Oke, teman-teman. Cukup sampai di sini. Sekiranya teman-teman suka dengan video saya kali ini, teman-teman bisa melakukan subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga tekan butang loncengnya agar teman-teman senantiasa mendapat notifikasi, pemberitahuan daripada channel ini apabila ada video-video terbaru saya update dan saya upload di YouTube. Sampai jumpa di sini. Salam dari saya, Gager263. Untuk teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Sampai jumpa.